Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-19 Semua orang terperanjat, akan tetapi sedangnya begitu, pengemis itu bawa sumpitnya ke mulutnya, atau tahu-tahu kemurang itu telah tercaplok masuk ke dalam mulutnya, terus saja dikunyah, dimakan secara sangat bernapsu, hingga semua orang jadi celangap, melainkan ceng-ceng. Yang merasa enek, hampir saja dia muntah. Dia melengos ke samping, tak sedih dia melihatnya. Tentu saja, karena pemandangan itu, semakin tidak ada orang yang berani gunai sumpitnya. Suwan rumah lihat orang di juri, nampaknya dia sangat puas. Lantas saja dia hadapi Sian Tiat Seng, yang ia awasi dengan tajam. Kau adalah kuku Garuda dari kantor negeri berkata dia dengan tidak sungkan-sungkan lagi. Rupanya kau datang kemari untuk mendapatkan uang kas negara. Hektometer. Kau tahu, siapa aku ini Sian Tiat Seng berlaku sabar, ia merendah. Maaf, aku tak dapat kenali kau, Suwan, sahutnya. Aku mohon tanya Suwan punya si yang mulia dan nama yang besar, ornak itu kembali tertawa, berkah-kahkan. Ia tengah aratnya, ia jepit pula sepotong daging, entah binatang apa, yang ia caplok dan kunyah dengan bernapsu seperti tadi. Kemudian ia tertawa pula. Aku yang rendah adalah orang Sian Tiat Seng terkejut, lekas-lekas ia bertangkit. Oh, Suwan jadinya ada Kim Ietok Kaya katanya. Sudah lama aku yang rendah telah dengar nama besarmu itu, Sian Tiat Seng sendiri belum pernah dengar nama julukan Kim Ietok Kaya itu, atau pengemis berbisa berbaju sulam, akan tetapi melihat sikapnya Sian Tiat Seng, mungkin dia. Seorang kenamaan, hanya ketika kemarin ini ia saksikan orang tempur ular berbisa, ia tidak lihat si pengemis punyakan kepandayan luar biasa. Maka ia heran kenapa kepala opas ini nampaknya di jori sekali. Kembali Sian Tiat Seng berkata, agama tuan biasa disebarkan hanya di dua provinsi Kuyasai dan Kuyatang serta juga Inlam dan Kuyaychiu, itulah karenanya maka aku tak dapat ketika untuk mengunjunginya. Memang jawabnya Sian Tiat Seng itu, kami datang ke kota raja ini pun baru beberapa bulan, sebenarnya sudah lama aku tidak dahar lagi nasi negara, berkata pula Sian Tiat Seng, karena itu aku jadi tidak dapat tahu, Sian Tiat Seng, tentang kunjungan rombonganmu ini, hingga karenanya pihak kami sudah tak sempurna melakukan penyambutan terhadap kamu, Hingga kami telah lakukan hal yang tidak selayaknya. Maka itu sekarang, C. E. N. Hiong, aku datang untuk haturkan maaf kita, kata ini disesul dengan pemberian hormat menjura yang dalam dan berulang-ulang. C. E. N. Gou terlalu repot dengan arak dan barang hidangannya yang lezat sekali itu, ia tidak balas pemberian hormat itu, tidak peduli itu adalah kera menghormat yang sangat hormat sekali. Ceng Ceng saksikan kelakuan Sian Tiat Seng, di dalam hatinya, dia berkata, biasanya kalau orang-orang polisi berurusan dengan rakyat jelata, mereka bengis dan garang bagaikan serigala dan harimau, sebaliknya apabila mereka berhadapan sama pihak tangguh, mereka jadi lemah dan rendah sekali, sekarang aku dapatkan buktinya. Aku hendak lihat, bagaimana lanjutnya urusan ini. Saudara-saudaraku semua tolol sekali, demikian Sian Tiat Seng berkata-kata pula, tanpa merasa mereka sudah lakukan kesalahan terhadap C. E. N. Hiong beramai. Sekarang ini, C. E. N. Hiong, apapun yang kau titahkan kami lakukan, asal itu ada dalam kesanggupan kami, kami bersedia untuk melakukannya, baru sekarang pengemis si C. E. itu berhenti makan. Sampai pada batas hari ini, katanya dengan tetap secara tekebur, sama sekali kita telah ambil uang negara sejumlah 9.500 cil perat. Itu jumlah sangat kecil, sangat kecil. Aku pikir kalau nanti kita sudah ambil cukup nyata sekali Tiat Seng terperanjat akan dengar jumlah itu, akan tetapi tetap dia bawa sikap merendah. Katanya, jikalau lo taijin dari kas negara serta Ciu Tayu Chiangkun yang menjabat Kilbun, dok tok ketahui tentang C. E. N. Hiong meramai, pasti sekali mereka bakal menghadap Pangeran Sengong untuk mengaturkan maaf. Dari itu mengenai kami, yang menjadi orang sebawahan, kami cuma hendak mohon supaya C. E. N. Hiong sudilah memberi kita sesuatu nasi. Kim I. E. Tok K. tidak bilang suatu apa atas pengutaraan kepala opas itu, hanya dengan matel, terputar, dia kata dengan keras, kau sekarang telah ketahui, semua uang negara itu telah berada di dalam balai istirahat Pangeran Sengong ini, maka apakah kau masih memikir untuk keluar dari gedung ini dengan masih berjiwa sikap itu, suara itu, bengis sekali. Maka ruang perjamuan itu menjadi sangat tegang, dengan sendirinya rata-rata tetamu bergelisah. Ceng-Ceng tidak mengerti, ia pun panas hatinya, tetapi di saat ia hendak membuka mulut, mendadak terdengar. Satu suara tajam dan luar biasa, yang datang dari lain bagian gedung itu. Suara itu mengiriskan dan berulang kali, beruntun, hingga tanpa merasa, sesuatu orang menjadi bergidik sendirinya. Apakah itu tanya Ceng-Ceng, yang pun terkejut, hingga ia cekal keras tangan Sin Cie. Si anak muda berbalik memegang keras juga tangan si nona, ia tidak bilang suatu apa. C. E. Ingo sendiri sudah lantas berbangkit. Kau cu mulai bersidang katanya dengan nyaring. Kamu semua boleh pergi mendengarkan putusan. Tentang nasib kamu, lihat saja peruntungan kamu masing-masing siantiat sengkaget tidak kepalang. Jadi kau cu pun telah datang ke pakhiatannya. Kau cu ada kepala atau raja agama? C. E. Ingo tidak menjawab, dia cuma tertawa menyengir, sikapnya jumawa dan dingin. Lantas saja ia bertindak ke dalam. Suasana hebat sekali, mari letas kita berlalu kata siantiat sengk, uang ketakutan tak terhingga. Jikalau benar raja agama dari Ngo Gotokau telah datang sendiri, jikalau kita mati, tulang-tulang kita pun tidak nakal ketinggalan sepotong juang Ngo Gotokau adalah agama lima racun. Sin Cie ingin lihat perkembangan terlebih jauh, akan tetapi ia merasakan tangan ceng-ceng gemetar, sedang suasana benar-benar tegang sekali, dari itu, ia urungkan niatnya. Baik, marilah kita keluar dulu katanya. Nanti di luar baru kita pikir pula, baru orang banyak itu putar tubuh mereka, untuk berlalu, mendadak ruang kamar menjadi gelap petang, sampai lima jari mereka tidak dapat mereka lihat. Suara menggabruk yang nyaring hebat pun segera terdengar di sebelah belakang mereka, entah itu suara jatuhnya lempengan besi atau batu besar. Mau tidak mau, semua orang menjadi kaget, apapula kapan suara hebat itu disusul sama suara yang seramaneh seperti bermula tadi. Itulah suara yang mirip dengan riuhnya burung-burung hantu atau pekiknya pelbagai kutu berbisa. Selagi orang berada dalam kekhawatiran dan terbenam dalam kegelapan itu, sekonyong-konyong berkelebat cahaya terang sekali, yang menyilaukan mata, lalu di antara sinar terang itu nampak dua kacung yang mengenakan pakaian serbah hitam. Mereka ini menghampirkan, lantas mereka menjura. Kau cu memanggil kamu untuk menghadap si singgah sana katanya. Entah mahluk aneh macam apa adanya kau cu itu, pikir sinciye. Baik aku pergi ke istana untuk tengok cecongornya, maka ia tarik tangan ceng-ceng untuk diajak pergi ke singgah sana, semua kawannya ikuti ia. Maka mereka semua jadi mengintil di belakangnya dua kacung serbah hitam itu. Dari ruang makan itu, mereka melalui satu lorong yang panjang, lalu memelok, beberapa kali, akhirnya sampailah mereka di sebuah pendopo, yang si kacung sebutkan istana atau singgah sana. Di tengah-tengah ruangan itu ada sebuah kursi besar, yang dikerbongi sutra sulam warna merah, di kedua samping kursi itu berdiri masing-masing dua tongcu atau kacung. Kedua kacung serbah hitam itu ajak sekalian tetamunya sampai di singgah sana ini, lantas mereka sendiri memisahkan diri ke kedua sisi di mana pada setiap sisinya, lima kacung dengan pakaiannya masing-masing serbah merah, kuning, biru, putih dan hitam. Dan yang serbah merah itu Sien Cieh kenali adalah dua kacung pencuri uang negara yang kemarin ini di Kepung-Kepung Sian Tiat Seng. Hanya sekarang ini, mereka berdua berdiri dengan tegak dengan kepala dikasih tunduk, sama sekali mereka tidak pedulikan tetamu-tetamu yang dipimpin masuk dalam ruangan itu. Segera juga terdengar suara lonceng berulang-ulang dari arah belakang singgah sana itu, suara mana disusul sama munculnya sambil berlerot rapi sejumlah orang, lelaki dan perempuan, yang tubuhnya tinggi dan kait tidak ketentuan. Sesampai di dekat kursi kebesaran itu, mereka ini memecah diri dalam dua rombongan kiri dan kanan, di setiap sisinya, delapan orang, maka itu ketahuanlah mereka semua berjumlah enam belas orang. Kim Ietok Kece Ingo ada di dalam rombongan ini, dia berdiri di barisan kiri, sebagai yang nomor lima. Di barisan kanan, sebagai yang nomor dua, ada seorang perempuan dengan hidung bengkung dan matu celong, kulit mukanya pucat pias bagaikan kulit mayat, daging pada mukanya itu tidak rata, ada yang muncul, ada yang ceglok. Melihat dandanannya, dia adalah satu pengemis wanita tua bangkotan. Dia pasti ada si pengemis yang telah melukai Tialo Hucu, Sin Chie menduga setelah ia pandang pengemis wanita itu yang romannya jelek dan menyeramkan. Apa yang mereka lagi bikin Sin Chie kemudian berbisik pada Sian Tiat Seng? Mukanya kepala opas ini sangat pucat. Mereka ini adalah rombongan Gou Tok Kau asal dari Provinsi Inlam, ia menjawab, suaranya pelahan dan menggetar. Kali ini matilah kita semua, Gou Tok Kau itu sebenarnya apa tanya Sin Chie? Oh, Wan Siang Kong, kata kepala opas itu, suaranya masih tak tenang. Gou Tok Kau adalah semacam kumpulan agama yang sesat, yang tak jari membunuh sesama manusia secara sangat telengas dan kejam. Yang menjadi kau cu, kepala agamanya, ada Ho Tiatiu. Apakah Siang Kong tidak kenal mereka Sin Chie Goy yang kepala? Justru kepala agamanya belum keluar, mari kita berdaya untuk menyingkir dari sini, Sian Tiat Seng berbisik. Kita lihat dulu kata Sin Chie, yang tetap tenang. Tapi nampaknya Tok dan Sin Leong takut bukan kepalang, rupanya telah buat tekatnya untuk angkat kaki. Kalau begitu, maafkan aku katanya. Belum sempat dia tutup rapat mulutnya, tubuhnya sudah bergerak, dia lari ke arah tembok. Teranglah sudah, dia berniat melompati tembok itu, untuk menyingkirkan diri. Menyusul bergeraknya kepala polisi ini, dari barisan kiri dari rombongan Gou Tok Kau itu, orang yang nomor dua telah lompat maju, gerakannya sangat gesit. Sambil berlompat, dia sambar kaki kiri dari Sian Tiat Seng, yang tercengkeram sebatas macu kaki. Sian Tiat Seng juga bukan sembarang orang, dia mengerti ilmu silat dengan baik, walaupun dia sedang ketakutan, pikirannya tidak kacau, maka itu selagi kakinya disambar, ia geraki tubuhnya, untuk membungkuk. Berbareng dengan mana, ia ayun tangannya yang kanan, akan hajar kepalanya si penyerang. Orang nomor dua itu, yang tubuhnya tinggi besar, gunai sebelah tangannya, akan tangkis serangan kepada batok kepalanya itu, hingga kedua tangan jadi bentroh, menyusul mana, berdua mereka jatuh ke tanah. Sebab selagi mereka saling serang, tubuh mereka sedang berlompat ke arah tembok. Habis itu, orang nomor dua itu tidak bertindak lebih jauh, hanya sambil tertawa dingin, dia kembali ke dalam barisannya. Keadaan ada lain lagi dengan Sian Tiat Seng. Sinaga sakti mati satu ini telah terluka pada kaki kirinya, pada telapakan tangannya yang kanan, yang tadi dipakai menyerang musuh. Luka-luka itu seperti luka terkena senjata tajam, sakitnya bukan main, terasa sampai di hati. Ketika ia angkat tangannya, untuk diperiksa, ia tampak lima luka lubang kecil dari mana mengucur keluar darah hitam, yang masih terus mengucur saja, hingga ia kaget tidak terkira. Dan ketika ia periksa kakinya, kagetnya bertambah-tambah, sebab luka di kakinya itu pun berupa lima lubang kecil yang sama rupanya. Kepala opas ini demikian kaget dan takut, hingga lantas saja dia rubuh terguling di tanah. Nyatalah orang nomor dua itu, pada sepuluh jari dari kedua tangannya, ada kuku-kuku yang memakai sarung yang lancip tajam, yang semua ada bisanya, tidak heran kalau si Antia Tseng telah terluka dan luka itu lantas mengeluarkan darah hitam, sebab racun bekerja dengan segera. Pantas kalau si kepala opas jadi ketakutan bukan main, hingga ia jadi putus asa. Sin Chie segera hampiri Tok dan Sin Leong, untuk dipimpin bangun. Selagi ia berbuat begitu, sepuluh kacung keluarkan dari masing-masing kantongnya sebuah suitan yang luar biasa macamnya, yang mereka lantas tiup nyaring beberapa kali, menyusul mana, semua dua puluh lebih orang gerotok kau di dalam ruangan itu pada jatuhkan diri untuk mendekam. Segera setelah itu, dari belakang singgah sana bertindak keluar dua orang perempuan yang cantik. Dalam anggapan Sin Chie dan rombongannya, karena orang-orang Gotok kau itu semua beroman tidak keruan dan aneh, kau cu mereka atau kepala agama pun mestinya lebih-lebih tak keruan lagi, maka itu, tercenganglah mereka kapan mereka saksikan dua wanita yang e-ilok ini. Setelah mendekati kursi, di samping mana mereka berdiri, dua nona ini lantas berseru dengan suaranya yang nyaring tapi halus, kau cu naik di singgah sana segeralah terhembus bau yang harum, yang keluar dari belakang singgah sana itu, bau harum mana diiringi satu wanita dengan pakaiannya serba dadau dan mendereng. Dia ini mempunyai sepasang metu yang bagus, yang dikatakan metu burung hong, yang sinarnya menakjubkan, sepasang alisnya panjang, wajahnya tersungging senyuman manis dan menggairahkan. Dia berumur kurang lebih 30 tahun, dan parasnya cantik sekali. Tapi, walaupun cantik dan pakaiannya indah, dan dari tubuhnya tersiar bau harum, kedua kakinya telanjang, dia tidak memakai sepatu, dan pada setiap kakinya, dan kedua tangannya juga, ada terselubung masing-masing buah-buah gelang emas, hingga berbareng sama tindakannya, gelang-gelang itu. Perdengarkan suara beradu berkontrangan. Kulitnya pun putih dan halus, seperti kemala saja, sedang rambutnya yang bagus, terurai turun ke pundaknya, bongkopnya tergelung dengan satu gelang emas juga. Nona manis ini menghampiri kursi kebesaran, untuk duduk di atasnya. Di belakang Nona ini mengikuti dua Nona lain, yang masih muda sekali, yang membawa kipas dari bulu burung. Nona ini tertawa sebelumnya dia buka mulutnya. Aha, ada begini banyak tetamu katanya. Lekas siapkan kursi. Silahkan duduk beberapa kacung segera lari ke dalam, untuk balik lagi bersama beberapa buah kursi, yang mereka bawa kepada Shin Chiai beramai, yang mereka undang duduk. Shin Chiai beramai telah terbenam dalam teka teki, hingga mereka memikir tak sudahnya. Apakah si cantik ini yang disebutkan Hotia Chiu, kepala Neringo Tokau, yang siantiat sengjerikan bagaikan serigala atau harimau? Apa mungkin kepala agama ini masih begini muda dan cantik sekali rupanya? Aku mohon tanya si dan nama besar dari sekalian tetamuku, kemudian berkata si Juwita itu, dengan suaranya yang halus dan merdu, sedang matanya mengawasi dengan tajam. Aku adalah Si Wan dan ini semua adalah sahabat-sahabatku, Shin Chiai menjawab. Apa aku boleh tanya si Nona yang mulia aku Si Ho, sahut si Nona. Bercekat hatinya pemuda kita. Benarlah di Akau Chu Daringo Tokau, pikirnya. Kemudian si Nona menanya, apakah Chuan datang untuk urusan uang negara untuk aku sendiri? Bukan, jawab Shin Chiai. Ia terus tunjuk siantiat seng, sambil menambahkan, ini sahabatku si siantian makan gaji negara, kami sebagai rakyat jelata, kami baru saja berkenalan dengannya. Mengenai urusan negara, kami tidak berani campur tahu, bagus kata si Nona. Tapi kamu telah datang kemari, apa kehendakmu aku ada punya satu sahabat si Tia, sahut Shin Chiai. Aku tidak tahu, dalam hal apa dia telah berbuat salah kepada pihakmu, dia telah mendapat luka yang hebat. Karena itu aku datang kemari, untuk minta keterangan. Andai kata ini ada urusan salah mengerti dengan satu dua patah kata saja, urusan bisa dibikin habis. Oh, kiranya kamu ada sahabat-sahabatnya lo Hucu Tia Cheng Tio kata si Nona. Inilah lain. Tadinya aku menyangkauan siangkong termasuk dalam rombongan kuku-kuku Garuda. Mana orang-orang? Suguhkan air teh beberapa kacung bergerak pula, untuk gotong meja kecil, buat menyediakan teh. Shin Chiai beramai lihat air teh bersemuh hijau-guram, entah teh apa itu, walaupun baunya wangi, mereka tidak berani lancang meminumnya. Menurut katanya C.E. Suheng, si Nona berkata pula, Wan siangkong ada seorang yang manis budi dan gemar bersahabat, dan siangkong pun mempunyai mustika kodok es, maka dari bermula aku telah menduga, siangkong pasti bukannya bangsa kuku Garuda. Heran juga Shin Chiai. Nona ini menjadi kaucu, kenapa dia bahasakan Suheng, kakak seperguruan kepada C.E. Ingo. Bukankah, melihat kenyataan, orang si C.E. ini adalah anggota, orang sebawahan? Mustika kodok dari Wan siangkong mukjizat sekali, kata pula si Nona. Apakah siangkong sudi akan perlihatkan itu kepadaku agar mataku jadi terbuka tak sudi Shin Chiai serahkan mustikanya itu kepada Nona ini? Ia khawatir orang tidak nanti mengembalikan, seperti perbuatannya C.E. Ingo. Maka itu, ketika ia keluarkan itu, lantas saja ia tempelkan di lukanya si Antia Tseng, siapa memang membutuhkan pertolongannya. Semua orang go to kau itu segera saksikan bekerjanya mustika, darah beracun dari lukanya si kepala opa sudah lantas disedot keluar, maka itu, semua mereka nampaknya sangat ketarik hati. Sungguh dasyat seru si Nona. Aku cuma khawatir, kalau bisa yang paling beracun, dia tak dapat memunahkannya, Shin Chiai heran juga. Kenapa si Nona masih sanksikan mustikanya itu? Tapi ia cerdik. Itulah mungkin, katanya. Di kolong langit ini, benda atau makhluk yang berbisa ada sangat banyak macamnya. Mustika sekecil ini, mana dia dapat berbuat demikian banyak akan tetapi Ceng-Ceng berpikir lain, ia tak puas. Maka ia campur bicara. Itulah tidak bisa jadi demikian katanya. Si Nona puas dan girang mendengar perkataannya Shin Chiai, tetapi kapan ia dengar suaranya Ceng-Ceng, ia perdengarkan suara di hidung, heto meter lalu ia tambahkan, ambil gauseng-gauseng itu berarti lima nabi. Lima kacung segera keluar dari barisannya, untuk pergi ke dalam, kemudian mereka keluar pula dengan membawa lima peti besi, sedang lima kacung lainnya menggotong sebuah meja, yang mereka letaki di tengah-tengah singgah sana. Habis itu, semua sepuluh kacung itu berdiri mengitari meja. Menarik perhatian adalah kelima bocah itu, mereka masing-masing memegang peti besi yang warna catnya sama dengan warna pakaian mereka, merah-merah, kuning-kuning, demikian seterusnya. Nampaknya gerak-gerik mereka ini mirip dengan Kersiluman, di Kersin Cie, tetapi mereka mengatur diri menurut Ngo Heng, mereka tak bertindak sembarangan, setelah itu muncullah satu orang dari barisan kiri, yang nomor dua, yang dandan sebagai suku bangsa Ie. Dia bertubuh kekar. Dia menghampiri meja, untuk berdiri di pinggiran, kemudian dari sakunya, dia keluarkan sehelai bendera hijau. Dengan pelahan, dia kibarkan itu. Atas ini, kelima bocah buka tutupnya masing-masing peti besi mereka. Kapan Ceng-Ceng telah lihat apa isinya semua itu, tanpa merasa, dia keluarkan seruan tertahan. Dari dalam sesuatu peti itu mencelat keluar masing-masing seekor binatang berbisa, ialah hular hijau, kelabang, kalajengking, kawa-kawa dan kodok dingdang. Kembali si orang si Ie akibaskan, benerannya. Menyusul ini, semua sepuluh kacung undurkan diri dari samping meja. Sebaliknya, sebagai gantinya, dari dalam kedua. Barisan, keluar empat orang, yang hampirkan meja, untuk berdiri di sekitarnya, untuk lantas beraksi sendiri-sendiri, ada yang membaca mantra, ada yang jalan dengan tangan sebagai kaki. Sintiai menyaksikan sambil pikirannya bekerja. Jikalau pertempuran sampai mesti terjadi, mungkin pihakku tidak nakal kalah, akan tetapi tindak tanduk mereka ini luar biasa, maka tak dapat aku berlaku semerono. Tak dapat mereka dipandang enteng, di atas meja, ular hijau panjangnya satu kaki lebih, tidak ada bagiannya yang istimewa, sedang empat binatang lainnya, semua biasa saja, cuma sedikit lebih panjang atau besar dari umumnya. Lima macam binatang itu lantas bergerak-gerak, jalan memutari muka meja, lantas mereka perlihatkan sikap seperti hendak saling serang, untuk terkam, terutama hawa-hawa beracun itu, tak henti-hentinya dan muntahkan jaringnya, untuk ia membuat bentengan di satu pojokan. Sengkala adalah yang paling tak tahan sabar, dialah yang paling dulu serang bentengnya Sengkawakawa. Satu kali saja dia menerjang, dia telah putuskan beberapa kali jaring, lantas dia mundur pula. Sengkawakawa awasi Sengkala, lalu ia muntahkan pula galagasinya, untuk perbaiki jaringnya yang dirusak itu. Kembali Sengkala jengking menerjang, lalu itu diulangi sampai beberapa kali, karena itu, tubuhnya lantas ke tempelan galagasi, hingga dengan sendirinya, gerakannya menjadi lebih lambat. Ada beberapa kakinya yang terlibat sampai tak dapat dibebaskan. Adalah setelah itu, Sengkawakawa mulai dengan serangan pembalasannya, saban kali dia menerjang, dia muntah, hingga kesudahannya, tubuh Sengkala terlibat. Jaringnya itu. Baru setelah itu, Sengkawakawa merayak ke depan musuhnya ini, untuk diawasi dengan tajam. Satu kali Sengkawakawa ulur sebuah kakinya kepada musuh, Sengkala geraki ekornya, untuk mengantuk. Tetapi begitu dia menyambar, penyerangnya segera tarik pulang kakinya, sambil mundur pula. Sengkala gesit, Sengkawakawa lebih gesit pula. Serangan Sengkawakawa itu, yang merupakan gangguan, diulang beberapa kali, hingga Sengkala jadi sangat gusar, satu kali dia kerahkan antro tenaganya, dia lompat menerkam. Sengkawakawa berkelit, dia luput dari bahaya. Tapi Sengkala, dia telah berlompat keras, tak dapat dia pertahankan diri lagi, dia terjatuh ke dalam jaring musuh, di mana diangamu kelabakan, untuk loloskan diri. Sengkawakawa lihat jaringnya ada yang putus, lekas-lekas yang menambalnya, untuk memperbaiki, hingga Sengkusuh tetap masih terkurung. Sesudah berontak-rontak sekian lama, Sengkala jadi kendor dengan perlawanannya, rupanya mulai habislah tenaganya. Maka menggunai ketikannya yang baik, Sengkawakawa menubruk, terus dia menggigit. Sedang Sengkawakawa hendak dibinasakan korbannya, mendadak Sengkodok datang menerjang. Binatang ini sembiurkan bisanya, dia dobolkan jaring musuh, lantas dia ulur lidahnya, untuk sambar tubuh Sengkala, untuk ditarik keluar dari jaring. Cuma dengan satu kali caplok, dia telah telan Sengkala masuk ke dalam perutnya. Sengkawakawa menjadi gusar, dia terjang musuh baru ini. Sengkodok bersiap sedia, begitu serangan datang, dia ulur lidahnya, akan sambar kawakawa itu, untuk dibetot. Masuk ke dalam perutnya. Tapi Sengkawakawa pentang mulutnya, dia sambar dan gigit lidah musuh. Sengkodok pun lihai, cepat-cepat dia tarik pulang lidahnya. Setelah itu, Sengkawakawa merayap ke kirinya Sengkodok, tidak peduli Sengkodok ini waspada, dia muntahkan benangnya, terus dia berlompat ke atas bebokong Sengkodok, untuk melewatinya, benangnya diulur sekalian, sembari lompat lewat, dia gigit bebokong musuh. Binatang ini cerdik, kata Sengkeng, yang menjadi kagum. Ketika Sengkodok egos tubuhnya, Sengkawakawa sudah lompat lewati dia, di lain pihak, disanya Sengkawakawa sudah lantas bekerja, maka di lain saat, tergulinglah Sengkodok ini, dia rebah celentang, terus dia mati. Di pihak lain, Seng ular hijau sedang dikejar oleh Sengkelabang, agaknya dia ketakutan sekali, hingga dia lari di samping tubuh Sengkodok, sembari lewat, mendadak dia pentang mulutnya, dia sambar Sengkawakawa, untuk dicaplok masuk ke dalam perutnya. Kemudian dengan satu caplokan lain, dia sambar juga tubuh Sengkodok. Melihat demikian, Sengkelabang lalu sambar bangkai Kodok itu, hingga sekarang mereka jadi berkutatan, saling tarik. Rupanya Sengkelabang tahu, apabila berhasil Sengkular makan tiga kurbannya, musuh ini bakal jadi terlalu tangguh untuknya, sebab tiga macam racun, empat dengan kepunyaannya sendiri, Sengkular pasti sukar untuk dikalahkan. Dalam pertempuran tenaga itu, Sengkular kalah ulet, dengan pelahan, dia kena terbetot Sengkelabang, dan Sengkebuang sudah mulai gigit tubuhnya Sengkodok. Bingung Sengkular, ingin dia lepaskan tubuh Sengkodok, untuk pergi lari, agaknya dia sangsi. Pun sulit untuk dia. Muntahkan tubuh Sengkodok itu, karena biasanya dia punya gigi, bagaikan gaetan, menyantel barang, dan biasanya dia cuma menelan, tak bisa melebahkan. Benar saja, sebentar kemudian Sengkular telah jadi kurbannya Sengkelabang. Setelah menjadi juara, dengan perut pun kenyang, Kelabang itu jalan putari meja, dia angkat kepalanya, agaknya dia sangat kuas dan bangga. Sengkul lihat keburang itu, dengan perutnya gendut, tidak kendor gerak geriknya, ia menjadi haran. Binatang ini kuat makannya, kata dia pada Cengk-Ceng. Dia telah makan empat macam bisa, dia sekarang menjadi Tai Seng, nabi terbesar, Hotia Chiu, kepala dari Ngo Tokau, nyeletuk terhadap Sin Cie. Dia sekarang jadi bertambah tangguh, hingga dia sanggup telan lagi beberapa ekor lainnya. Sin Cie agaknya tidak percaya keterangan itu, melihat demikian, kau cuh dari Ngo Tokau, perintah kacungnya, pergi ambil Ceng Cie. Seorang kacung pergi ke dalam, untuk muncul bersama tujuh ekor ular hijau, ialah yang si kepala agama namakan Ceng Cie, si hijau. Semua ular itu dilepas di atas meja, yang kelung itu. Melihat ada musuh baru, Seng kebuang lantas lompat maju, untuk menerkam. Tujuh ekor ular itu kumpulkan diri, menjadi satu lingkaran, masing-masing keluarkan kepalanya, untuk tangkis serbuan. Dengan begitu, pertempuran sudah lantas berlangsung. Beberapa kali Seng kebuang menerjang, akhirnya dia dapat gigit lehernya seekor musuh, yang terus dia betot keluar dari dalam rombongannya. Setelah berhasil, Seng kebuang tidak lantas makan daging musuh, ia hanya letaki itu di belakang, ia sendiri mulai lagi dengan penyerangannya terlebih jauh kepada musuh-musuhnya, hingga pertarungan jadi berlangsung pula. Dalam saat itu, mendadak Kim Ie Tok Kei keluar dari dalam barisannya, dia hampirkan hoti aciu di depan siapa ia berlutut dengan kaki sebelah. Kau cu, Kim Jai bergerak tak hentinya, katanya. Kelihatannya tak dapat tidak, dia mesti dikasih keluar, wanita cantik itu kerutkan alisnya. Ah, dia usil katanya. Baiklah C.E. Ingo Rogo Sakunya, untuk keluarkan satu bumbung atau pipa besi, terus ia buka sumpelnya, untuk keluarkan isinya, ialah itu ular kecil warna kuning emas yang ia tangkap beberapa hari yang lalu sehabisnya si ular kecil tempur si ular besar. Begitu keluar dari lubang bumbung, ular kuning itu lantas saja unjuk ke gagahannya. Dia berlompat ke atas meja, dia segera maju ke depan enam ekor ular hijau, untuk menghalang. Melihat ular kuning ini, Seng keulang mundur dengan segera. Enam ular hijau berkumpul jadi satu, mereka ringkaskan tubuh mereka. Mereka berlaku begini begitu lekas tampak ular kuning emas itu, yang dipanggil si Kim Jai, si emas. Ular kuning itu, tak peduli tubuhnya kecil sekali, sudah lantas serang Seng ke labang. Seng Cie dan Ceng Ceng sudah saksikan kegagahannya, mereka tahu pasti, Seng keulang tidak punya pengharapan. Benar saja, belum lama, Seng keulang kena digegit hingga dia mati seketika. Lantas ke enam ular hijau rubungi ular kuning emas itu, ada yang menjelat-jelat dengan lidahnya, rupanya untuk hunjuki rasa syukur. Tidak disangka, dalam kalangan ular pun, ada pendekarnya kata Seng Cie sambil tertawa. Dengan tiba-tiba saja timbul keinginannya si nona hee, rupanya dia ingat suatu apa. Aku inginkan ular kuning emas itu, katanya. Ia berbisik di kuping pemuda kita. Omongan bocah cilik Seng Cie bilang. Mana orang sudi memberikannya kau ingat, tidak Ceng Ceng berbisik pula. Apakah julukannya ayahku Seng Cie tergetar hatinya? Apa mungkin Kim Cua Long Kun ada hubungannya sama ular kuning emas ini katanya? Ular kuning emas adalah Kim Cua. Sementara itu si uah awasi Ceng Ceng tak hentinya, rupanya dia dengar perkataannya Seng Cie, mendadak dia berlompat dari dalam rombongannya, dia berlompat kepada si nona hee seraya ulur kedua tangannya ke arah pundak nona itu. Kau pernah apa dengan Kim Cua Long Kun tanya dia? Aneh luar biasa. Begitu jelek romanya uah ini, suaranya nyaring halus bagaikan suara burung kenari, sedap didengarnya. Ceng Ceng kaget, dia lompat mundur. Apa kau mau dia menegur? Hampir berbareng dengan itu, dua orang yang mendampingi kiri dan kanannya Ho Kau Chu telah berlompat ke kedua sampingnya si uah. Dengan berbareng mereka pun menegur, di mana adanya sekarang si orang si hee itu Seng Cie telah saksikan Kau berlompat musuh yang gesit sekali, dia mengerti kedua orang itu bukannya orang-orang sembarangan, maka ia mengawasi dengan waspada. Ia tampak mereka bertubuh tinggi kurus dan sedang, dan yang tubuhnya sedang itu bermuka hitam, romannya sebagai petani. Rata-rata mereka berumur kurang lebih lima puluh tahun. Dulu Ceng Ceng belum tahu asal usul dirinya, dia merasa malu sendirinya, akan tetapi setelah dia dengar keterangan ibunya, dia jadi berubah sikap, dia malah sangat bangga terhadap ayahnya, kebanggaan itu tak pernah kunjung padam. Maka itu, atas teguran kedua orang ini, dia angkat kepalanya. Kim Cho Along Kun itu ayahku, dia jawab. Apa perlunya kau tanya tentang ayahku itu si wanita tua tertawa dengan sekonyong-konyong, suara tertawanya panjang, lagunya membuat orang jadi gentar hati. Jadinya dia belum mampus dan dia telah tinggalkankah sebagai turunan celaka bentaknya. Ada di mana dia sekarang si jangkung kurus menegur. Ceng Ceng angkat kepalanya. Perlu apa aku jawab kamu katanya secara menantang. Sepasang alisnya si uah terbangun, kedua tangannya menyambar muka ceng-ceng. Inilah hebat untuk nona hee, yang tak keburu berkelit, sedang sepuluh jarinya wanita tua itu berkuku tajam semua. Coba kuku beracun itu mengenai muka yang putih bersih dan halus itu? Sin Cie ada di dekat ceng-ceng, segera ia ayun tangan kanannya, yang ujung bajunya panjang, ia sampok kedua lengannya si penyerang, ia teruskan putar naik tangannya, untuk libat kedua lengan orang, setelah mana, dia mendorong. Tidak ampun lagi, wah itu terpelanting, dia jumpalitan, maka ketika tubuhnya mengenai tanah, dia jadi duduk numperah. Kejadian itu membuat kaget semua anggau tanggo tokau, sebab si wanita tua itu, Hoangyo namanya, si bunga merah, adalah salah satu jago mereka, malah derajatnya lebih tinggi setingkat daripada kaucu mereka. Apa tidak aneh sekarang, jago itu rubuh di tangannya seorang anak muda yang tidak dikenal? Dan jatuhnya pun secara demikian gampang? Segera si jangkung kurus, yang bernama Foa Siutat, dan si orang tani, yang bernama Tia Kyesu, yang dalam rombongannya berkedudukan sebagai Choye Uhu Hoat, atau pelindung kiri dan kanan dari ketua go tokau, saling berpaling dan manggut, kemudian Siutat kata secara menantang, biarkan aku yang terima pengajaran dan ia terus maju. Wan Siang Kong, biar aku yang sambut dia, kata Si Tian Kong pada Sin Chiyue. Anak muda kita percaya, orang Shishi ini tentu bukan tandingan musuh itu, akan tetapi tidak leluasa untuk ia menjegah, maka ia pesan, Saudara Si, gunai kipasmu. Jeriji tangan bersarung lancip, itulah senjata dia Si Tian Kong menurut, ia lantas keluarkan kipasnya, kipas Im Yang Chiyue, maka di lain saat, ia sudah bertempur sama musuh itu. Di sebelah ini, seperti yang berjanji, Tiya Kiai sumajukan diri dan disambut apa, si Im Peh gagah, malah berdua mereka lantas saja bertempur dengan seru sekali. Pertempuran Kalut menyusul dua rombongan yang pertama ini. Orang-orang Go Tokau mulai lebih dahulu, maka itu Au Kuil Leng bersama Tia Lohan dan Ceng-Ceng terpaksa hunus senjata, untuk layani mereka, jikalau tidak, pasti Si Tian Kong dan apa akan kena dikeroyok. Adalah Si Wah Jelek, Ho Angyo, yang sebagai orang kalap lompat ke arah Ceng-Ceng, agaknya dia sangat musuhkan Si Nona Hei. Sin Chiei percaya pengemis wanita tua itu mengandung kebencian hebat terhadap Ceng-Ceng, entah ada dendaman apa, ia cuma duga, mestinya itu ada hubungannya dengan Kim Cho Along Kun, jikalau tidak, tidak nanti karena dengar disebutnya nama jago Si Hei itu, wah ini segera unjuk kemurkaan luar biasa. Ia pun insyaf, tidak dapat wah itu diijankan turun tangan jahat terhadap Ceng-Ceng, yang pasti bukan tandingannya. Maka itu, begitu lekas orang telah datang dekat, selagi Si Wah hendak serang Nona Hei, dengan sebat dia lompat ke sampingnya, akan jembak bebokong orang itu, akan terus diangkat tubuhnya dan dilemparkan. Hotiaciu saksikan kejadian itu, air mukanya lantas berubah menjadi padam, segera ia bawa telunjuk kanannya ke mulutnya, untuk perdengarkan suitan, beberapa kali beruntun. Kalau tadi orang-orang go to kau maju dengan cepat sekali, untuk terjang musuh, maka sekarang, atas bunyinya suitan itu, mereka mundur dengan tak kurang sebatnya, semua lantas berkumpul di sebelah belakang kau cu mereka, berdiri rapi dalam dua barisan. Setelah itu, ratu agama itu perlihatkan senyumannya. Wan Siang Kong, katanya dengan sabar dan manis, nampaknya kau begini lemah lembut, tidak disangka-sangka, ilmu kepandayan mulia hai sekali. Wan Siang Kong, biarlah aku yang main-main barang beberapa jurus denganmu, Sin Cie tidak lantas terima tantangan itu. Satu hal membuat aku tidak mengerti, katanya. Sahabat-sahabatku ini semua tidak kenal-mengenal dengan rombonganmu, tak tahu kami, di bahagian mana kami telah bersalah terhadap kamu. Walaupun demikian, aku yang rendah bersedia untuk mengaturkan maaf, wajahnya Ho Tiachiu merah karena pertanyaan itu yang berupa teguran. Sebenarnya, kami cuma berurusan dengan pihak pembesar negeri, kata dia dengan pelahan, suaranya halus. Pasti sekali Wan Siang Kong tidak mengerti duduknya hal. Tapi ini biarlah. Barusan ada disebut-sebut nama Kim Choa Long Kun, hal menjadi lain. Sekarang Siow Moai mohon tanya, Kim Choa Long Kun itu ada di mana? Sin Cie berlaku hormat dan merendah, ratu agama itu pun bersikap manis, hingga ia membahasakan diri Siow Moai, adik yang kecil. Ceng-ceng tarik tangannya Sin Cie. Jangan beritahu, di aki siki itu pemuda. Apakah kau cu memang kenal Kim Choa Long Kun? Sin Cie balik menanya. Dengan kaum ku, dia punya hubungan yang sangat erat, sahut kepala agama dari Ngo Tokau itu. Ayahku telah meninggal dunia karena dia. Karenanya, dari 20 ribu anggauta Ngo Tokau kami, tidak ada satu anggauta yang tidak berniat mencari padanya di Amdiam Sin Cie terperanjat, juga Ceng-Ceng. Itulah hebat. Apakah urusan itu? Sayang mereka belum pernah ketemu sama Kim Choa Long Kun, hingga mereka tidak dapat tanyakan sebabnya urusan itu. Mereka heran, kenapa Kim Choa Long Kun telah tanam permusuhan dengan rombongan agama yang memuja bisa ini? Terang sekali kebencian sangat dari pihak Ngo Tokau itu. Kim Choa Long Kun berada di satu tempat yang terpisah laksaan Li dari sini, Sahut Sin Cie. Aku khawatir cuan-cuan tak akan dapat cari dia sekalipun untuk selama-lamanya, jikalau begitu, tinggalkanlah puteranya ini di sini, untuk kami pakai dia sebagai kurban semelah yang roh ayahku kata Hotia Ciu. Kau cu ini percaya Nona Hee ada satu putera, sebab Ceng-Ceng dan dan sebagai satu pemuda. Ia pun mempunyai gerak-gerik yang luar biasa sekali. Ia gampang bersenyum, lagaknya mirip dengan Nona-Nona remaja yang kebanyakan, suaranya pun lembut, akan tetapi satu waktu. Dia bisa unjuk ke angkaran dan suaranya jadi keren. Demikian kali ini. Sin Cie tetap berlaku tenang dan sabar. Adalah pembelangan sejak zaman purbakala, siapa melakukan sesuatu, dia sendiri yang harus bertanggung jawab, katanya. Kamu mempunyai sangkutan dengan Kim Kho Al-Long Kun, baiklah kamu pergi cari dia itu sendiri, Hotia Ciu pun menjadi sabar pula ketika ia berkata lagi. Ketika daulu ayahku almarhum menutup mata, Siaw Mu'ai baru berusia tiga tahun, katanya. Sudah 20 tahun kami cari lociampuai si hei itu, tidak juga Siaw Mu'ai berhasil. Itulah sebabnya kenapa Siaw Mu'ai ingin tahan puterannya ini. Kalau lociampuai itu ketahui puterannya berada di sini, pasti dia bakal datang mencari. Asal dia datang kemari maka urusan kita yang telah tertangguh lama itu segera akan menaj di beres, ceng-ceng jadi sangat gusar. Dia hendak ditahan untuk dijadikan manusia tanggungan. Itulah hebat. Maka tak dapat dia kendalikan diri lagi. Hektometer, bagus pikiranmu dia menjengleki. Aku nanti beritahu ayahku tentang tingkah tengik kamu ini, supaya dia bunuh mampus kamu semua Hotia Ciu tidak ladeni nona ini. Dia menoleh pada Hoang Yong. Adakah dia ini mirip dengan ayahnya? Tanya dia. Romanya mirip benar satu dengan lain, dan tabatnya pun hampir sama jawab si Uah. Kau Cu itu segera hadapi Sint-Cie. Wan Siang Kong, aku persilahkan kamu semua pergi pulang, kata dia. Kami cuma hendak menahan ini satu hei-e, Kong Cu, dan ia geraki tangannya, sebagai tanda untuk mempersilahkan tetamu-tetamunya berangkat pergi. Sint-Cie berpikir dengan cepat. Dia cuma inginkan ceng-ceng satu orang, karena keadaan di sini berbahaya, baik aku dului antar dia keluar. Yang lain-lain umpama kata mereka tidak dapat lolos, mereka tentu tidak terancam bahaya hebat, maka lantas saja dia menjura kepada kepala agama itu. Nah, sampai ketemu pula katanya. Berbareng dengan ucapannya itu, Sint-Cie sambar pinggang ceng-ceng dengan tangan kiri, sambil ponong si nona, ia lompat ke arah tembok yang tinggi, tetapi ia tidak pedulikan itu. Lagi sekali dia lompat, untuk enjot kedua kaki, pondongannya diangkat ke tinggi, untuk dilemparkan ke atas, untuk mana, tangan kanannya membantu menolak dengan keras. Hati-hati, adik ceng dia pesan. Orang-orang Gautoka saksikan kejadian itu, mereka jadi sangat murka, untuk merintangi, beberapa di antaranya segera menyerang dengan senjata rahasianya masing-masing. Sint-Cie kibaskan pulang pergi tangannya, yang bertangan baju panjang, dengan itu ia halau sesuatu senjata rahasia musuh itu, yang pada jatuh ke tanah. Ceng-ceng telah membarengi berlompat ketika ia diapungi Sint-Cie, ia jambret tembok, untuk naik ke atasnya. Justru itu, Hati-hati lompat dari kursinya, dia serang Sint-Cie dengan tangan kirinya. Anak muda ini terkesiap karena penyerangan kaucu itu. Tangan yang menyerang belum sampai, anginnya sudah menyambar hidungnya. Sejak dia turun gunung, belum pernah dia ketemu musuh yang liahai sekali, kecuali dia punya jiai suko kuya Sint-Cie. Makanya, di sebelah terkejut, dia pun kagumi kepala agama Gautokau ini. Bagus dia berseru seraya ego stubuhnya, sambil berbuat mana, matanya segera tampak, tangan yang dipakai menyerang dan merupakan gaotan lancip dan tajam, warnanya hitam, hingga kembali ia jadi kaget. Selagi menyerang Sint-Cie, tangan kanannya Hati-hati terayun ke tinggi, ke arah Cheng Cheng, menyusul mana sebelah gelang emasnya melesat naik ke tembok. Kau turun dia berseru, suaranya nyaring tapi tetap halus. Cheng Cheng merasakan sangat sakit pada kaki kirinya, tak dapat ia pertahankan itu, kedua tangannya pada tembok terlepas, ia rubuh ke kaki tembok. Ho Ang Lo perdengarkan suara tertawanya yang panjang dan menyeramkan, dia berlompat kepada puterinya Kim Cho Alokun, sepuluh jarinya yang tajam dan lihai, yang beracun, diarahkan kepada nona dalam penyamaran itu. Sementara itu, Sint-Cie telah mesti layani Ho Tiachiu, yang habis serang Cheng Cheng dengan senjata rahasianya terus terjangpula anak muda ini, tadi tidak sangka nona ini bisa membarengi menyerang Cheng Cheng, kalau tidak, tentu ia sudah menghalanginya. Sekarang ia mesti layani serangan sangat hebat dari ini kepala agama. Meski begitu, ia masih sempat perhatikan Cheng Cheng, maka tempo ia tampak serangan berbahaya dari Ho Ang Lo, dengan sebat ia serang uak itu dengan beberapa butir biji caturnya, hingga semua sepuluh sarung kukunya si wanita tua jadi copot dari jeriji-jerijahnya dan jatuh ke tanah, hingga Cheng Cheng jadi lolos dari ancaman malapetaka. Bagus hati Aciu puji lawannya, yang ia kagumkan kepandainya menggunai senjata rahasia itu, berbareng dengan mana, tangan kirinya tetap mendesak dua kali beruntun, karena tak pernah ia hambat serangannya. Sin Chie pun heran akan saksikan kedua tangannya wan wanita ini, kedua tangan yang ia telah lihat dengan tegas. Tangan kanan si nona putih dan halus, bagaikan es atau salju, lima jarinya lurus dan lentik, kelima kukunya dipakai kancat kuku terbuat dari sarinya bunga hongsian, kapan tangan kanan itu dipakai menyerang, berbareng sama kelihayannya, pun ada menyiarkan bau harum. Akan tetapi tangan kirinya, entah kenapa, seperti telah dikutungi sebatas telapakan tangan, sebagai gantinya dipasangi gaotan terbuat dari besi yang tajam sekali, gaotan mana bisa dikasih bekerja sama lihayannya dengan tangan biasa. Saudara si, lekas kamu cari jalan keluar seru Sin Chie sambil terus layani si nona. Si Tian Kong beramai sebaliknya sudah dikurung rapat oleh orang-orang go to kau itu, mereka berjumlah jauh lebih kecil, sulit untuk mereka menoblos kurungan. Dalam melayani musuh, Sin Chie pergunakan hok hou chiang, ilmu silat menaklukan harimau. Ia sebenarnya harus berlaku telengas, akan tetapi ia dapat dilawannya desak. Ia dengan hebat tapi tanpa serangan-serangan yang membahayakan, orang seperti memandang-mandang kepadanya, ia pun jadi berlaku tenang. Rupanya, kalau bisa, Sin Onah ngga dapat rabah tubuh si anak muda, untuk ditangkap tanpa berdaya. Selama pertempuran berlangsung itu, ceng-ceng numpras saja di tanah, tak dapat ia bangun berdiri. Sin Chie lihat keadaan kawannya itu, ia niat menolong, maka ia lantas sisa hoti a chiu, lalu selagi si nona mundur, mendadak dia lompat pada nona hei hei, untuk dikasih bangun. Hampir berbareng dengan itu, Sin Chie dengar suara beradu keras. Itulah Tia Lohan, yang bentrok hebat dengan Tia Kiai Su. Atas bentrokan itu, Tau Tau ini berseru, lalu ia menyerang lagi, dengan hebat, hanya kali ini, baru beberapa jurus, ia telah rasai tangannya sakit, dan berat. Sebab tangan itu menjadi bengkak dengan lekas sekali, hingga berbareng sangat mendongkol, dia pun sibuk. Tangan musuh ada racunnya semua, awas dia teriaki kawan-kawannya, untuk diberi peringatan. Mendengar seruan dari kawan itu, mendadak Sin Chie ingat, semua musuh dari Ngo Tokau itu telah pahamkan Tok Si Chiang, ilmu tangan pasir beracun yang lihai, asal orang kena terserang, mesti dia jadi kurbannya racun. Karena ini ia anggap, benar-benar pihaknya sedang terancam bahaya hebat, bila tidak lekas-lekas mereka loloskan diri, mereka akan hadapi malapetaka, semua bakal terkubur di sarang penjahat itu. Ho Tia Chiu berlaku gesit, menampak lawannya tolongi puterinya Kim Cho Along Kun, dia mendesak pula. Ho Kau Chiu Sin Chie berkata, kita berdua tidak kenal satu dengan lain, kita tidak pernah bermusuhan, Kenapa kau desak kami begini ya? Jikalau kau tidak izinkan kami berlalu dari sini, jangan nanti kau sesalkan aku keterlaluan. Nona Shi Ho itu, kepala dari Ngo Tokau, tertawa manis, hingga kelihatanlah sepasang sujennya. Kami cuma menghendaki supaya Hei E Kong Chu ditinggal di sini, katanya. Untuk yang lain-lain, silahkan pergi tentu saja tak sudi Sin Chie tinggal ceng-ceng. Maka ia sambut jawaban itu dengan sapuan kaki kiri sambil berbareng tangan kanannya menyambar ke muka Sinona. Ho Tia Chiu tolong diri sambil berlompat seraya tangannya yang sebelah dipakai menangkis, untuk papaki tangan kanan lawannya itu. Akan tetapi sebelum kedua tangan bentroh, cepat-cepat dia egos tangannya itu, ia baliki untuk pakai jarinya menotok lawan punya jalan darah kiok Tia Hiat. Sebat luar biasa perubahan gerakan tangannya ini. Bagus Sin Chie memuji dengan suaranya pelahan seraya ia lakan tangannya itu dari totokan, sedang dengan tangan kirinya, ia membabat batang leher lawan itu. Ia telah dapat kenyataan, walaupun Sinona bertangan beracun, dia toh jorik untuk serangan-serangannya. Habis ini, ia mengubah serangan dengan poh giok kun, ilmu silat memecahkan batu kemala, ilmu pukulan mana lo, Tue E Seng tidak sanggup melayaninya selama lima jurus meskipun Tue E Seng dijuluki Sien Kun Taipo, pahlawan kepala. Hotia Chulia Hai, akan tetapi didesak dengan ini ilmu pukulan yang baru, dia repot juga, tidak berani dia semi barang menangkis, kalau tadinya ia sering bersenyum, sekarang Romanya jadi sungguh-sungguh, tandanya ia tidak berani memandang enteng lagi. Ia segera perlihatkan keentengan tubuhnya, kelincahannya, untuk bisa melayani terus. Tapi, selagi ia berlaku cepat, gerakannya Sin Chie lebih gesit pula. Kemudian, sedangnya si Nona mundur karena terdersak, hingga mereka datang dekat kepada Kim Ie Tok. Kei Chee In Go, dengan mendadak pemuda kita serang si pengemis tak berbudi itu, dengan kepalan tangan. Bagus berseru Chee In Go, yang lihat serangan itu sambil menangkis dengan tangannya yang kiri, untuk bentur tangan lawan. Sin Chie mendadak, tangan kanannya ditarik pulang, sebaliknya, tangan kirinya dipakai menyambar ujung baju lawannya itu, untuk dipegang, berbareng dengan mana, kaki kanannya dimajukan, untuk dipakai menggaet kedua kaki lawan itu, sedang kaki kirinya, sebat sekali, ia pakai menjejak dengkul kanan lawan tepat bahagian batok dengkul itu. Chee In Go tidak berdaya untuk pelbagai serangan berbareng itu, tak sempat ia singkirkan kakinya itu, malah tak bisa ia berbuat demikian, karena kaki kanan musuhnya sudah mendahului melibat. Dengan hebat ia kena terjejak, sampai batok dengkulnya seperti mau copot, hingga ia merasakan sakit bukan kepalang. Tidak ampun lagi, ia rubuh mendeprok. Al Kuin Lam adalah yang lawan Kim Ie Tok Kei, melihat Seng lawan rubuh, dia lantas meninggalkannya, untuk pergi hampirkan tiga musuh yang sedang kerubuti si Tian Kong. Mundur ke tembok teriak Sin Chie. Aku nanti yang menolongi mendengar itu, Kuin Lam batal membantui Tian Kong, sebaliknya ia dekati Ceng-Ceng, untuk bawa dia ini ke tepi tembok, kemudian ia pun kumpuli Tia Lohan dan Sian Tia Tsen yang pada terluka. Sin Chie sendiri segera perhatikan lain-lain kawannya. Ia lihat bagaimana si Tian Kong dan apa masing-masing. Melayani tiga musuh yang sedang kepung mereka itu. Tidak tempo lagi, ia bergerak untuk berikan pertolongannya. Untuk ini, ia tendang bergantian dua orang Gou Tokau, yang menerjang kepadanya, setelah mereka ini rubuh, ia lompat ke arah si Tian Kong. Tiga penyerangnya orang Shisi itu pun telah mendapatkan luka-luka tak berarti, masih mereka mengepung terus. Sin Chie lantas serang mereka itu, tapi ia tidak ingin mencelakai terlalu banyak orang, ia pun segar bentur tangan-tangan Tok Si Chiang, maka ia berkelahi dengan ilmu silatnya Hun King Cho Kut Siu, saban-saban ia bikin orang rubuh tingsan atau tak mampu bergerak lagi. Sebentar saja, si Tian Kong telah dapat dibebaskan dari kepungan, maka itu, pemuda ini lantas hampirkan apa? Si Impeh Gagu. Dia ini dikepung bertiga, tidak bisa diakalahkan musuh-musuhnya, tetapi ia sendiri masih cukup gagah, lenguasa ia melayaninya, sebab ia telah wariskan cukup baik ilmu silat Loa Sanpei. Hotia Chiu tampak keadaan merugikan pihaknya, ia perdengarkan pula suitannya, maka sekarang orang-orang Gou Tokau meluruk pada Sin Chie dan Simpeh Gagu. Melihat demikian, Sin Chie unjuk ke gesitannya, dengan cepat ia rubuhkan satu lawan dan lukai lengannya yang lain, sedang apa dapat kesempatan toyor musuhnya yang ketiga selagi dia ini terkesiap mendapatkan dua kawannya kena dikalahkan. Apa telah jadi sangat sengit, ingin ia susuli musuhnya yang telah mengeluarkan kecap dari hidungnya, akan tetapi Sin Chie tarik ia ke kaki tembok di mana kawan-kawan mereka sudah berkumpul menjadi satu, sedang di lain pihak, orang-orang Gou Tokau pun sudah berkumpul, untuk taati titah kepala agamanya, akan serbu musuh. Rombongan Gou Tokau ini menjagoi di wilayah Inlam, sesuatu orang Kangou, atau Sungai Telaga, mendengar nama mereka saja sudah kerutkan alis dan menggeleng kepala, semua di juri, karena tidak saja mereka liahai ilmu silatnya, yang sangat dimalui adalah kuku-kuku mereka yang berbisa, siapa terkena kuku itu, asal lecet saja, tentu bakal terbinasa. Akan tetapi, siapanya na, di utara ini, baru mereka datang, mereka telah menghadapi musuh yang liahai, maka di sebelahnya kaget dan heran, mereka pun mendongkol dan gusar sekali. Begitu Hoti Achiw, dengan suitannya, ia telah beri tanda untuk orang-orangnya meluruk kepada musuhnya, mereka. Kamu semua lekas menyingkir, aku nanti pegat mereka seru sincie pada kawannya. Okwilem, yang kepandainya entengi tubuh cukup lihai, taati seruannya pemuda itu, yang berbareng jadi Bengcu, ketua ikatan, dari tujuh provinsi. Dengan kepandainya Pek Haong Ye Uchong Kong, atau cecak memain di tembok, dia merayap di tembok, untuk naik ke atasnya, lalu dengan dibantu apa dan Tian Kong, ia sambut kawannya yang terluka. Si Impeh Gagu dan Tian Kong adalah yang naik paling belakang. Sincie sementara itu sudah tangkis serbuan musuh-musuhnya, dengan cepat ia telah rubuhkan belasan orang, sesudah mana, dengan angkat kedua tangannya, ia beri hormat pada kaucu dari ngero tokau. Nona kaucu, sampai ke tebu pula, sampai ke tebu pula katanya, kemudian dengan bebokongnya ditempel pada tembok, hingga di lain saat, ia sudah nyerosot naik di tembok itu. Sebentar saja, ia pasti akan sudah sampai di atas. Hoang Lo si wanita tua menjerit melihat orang hendak kabur, ia anjot kedua kakinya, untuk apungi diri, akan sambar musuh itu, sedang lima jari tangannya mendahului, menyerang ke jurusan tubuh Seng Lawan. Ia percaya, selagi nyerosot naik, musuh itu tidak bakal sanggup menangkis atau mengelakkan serangannya itu. Sincie memang berada dalam keadaan keponggok, tak bisa ia berkelit, akan tetapi kedua tangannya ada merdeka, begitu diserang, ia kibaskan tangan kirinya, yang ujung bajunya panjang, hingga tangannya si wah jelek jadi kenat tersampok, sampai tangan dengan kuku-kuku yang liahai itu berbalik menyerang ke arah dirinya sendiri. Kaget sekali wanita tua bangkotan ini. Apakah kau ada muridnya Kim Choa Long Kun tegur dia? Heran Sincie mendengar ini. Mesti ada hubungannya di antara dia dan Kim Choa Long Kun, pikirnya. Karena uah ini kenali dia punya ilmu pukulan menghalau serangan kuku yang berbahaya itu. Walaupun ia heran, Sincie tahu tidak berhentikan gerakan tubuhnya, malah belum sempat dia menjawab, dia sudah sampai di atas tembok, akan terus lompat ke sebelah luar, untuk susul kawan-kawannya. Apa beramai telah lindungi Cheng Cheng sampai di tembok yang keempat, justru itu, mereka dengar satu suara berkersek yang nyaring menyusul mana pada tembok, terbukalah satu lowongan beberapa kaki lebarnya. Sincie tahu, itulah pintu rahasia, maka untuk lindungi apa semua, ia lompat melesat ke arah pintu rahasia itu, tanpa beraya lagi ia menyerang dengan kedua tangannya. Dengan tipu silatnya Pei San Chu Heatau mendorong gunung untuk menguruk lautan, berbareng sama terpentangnya pintu rahasia, serombongan orang gergo tokau tertampak meluruk datang, untuk keluar dari situ, tetapi dua yang maju paling depan telah jadi kurban serangannya anak muda kita, tanpa ampun mereka rubuh jumpalitan beberapa kali, kembali ke sebelah dalam, karena mana kawan-kawannya jadi merandak, tak berani mereka lancang maju. Fo Asyu Tatlici, dia lantas berikan tanda titahnya, atas mana empat anggau tanggau toka segera angkat bumbung mereka, yang merupakan sumpitan, untuk menyemburkan barang cair ke arah Sincie. Itu adalah air racun mereka. Sincie kaget sekali, belum ia sampai kena tersemprot, hawa busuk telah bikin kepalanya rada pusing, syukur ia dapat berlompat mundur dengan cepat, ia jadi lolos dari bahaya. Dengan menyikir jauh-jauh, semprotan air racun tidak sampai kepadanya, air racun itu jadi menyiram melulahan di sebelah depan dia. Air racun itu bersemuh hitam dan baunya keras. Tembok di belakang Sincie ada tembok kuning, yang jauh lebih kait daripada tembok-tembok lainnya di sebelah dalam, maka itu di sini ia tidak guna ilmu merayapnya cecak main di tembok, ia hanya enjot tubuhnya, untuk berlompat, hingga di lain saat, ia sudah sampai kebahagiaan atas tembok. Dari sini ia lompat keluar dengan tidak memutar tubuh lagi, hanya sambil lompat jumpalitan, secara begini ia jadi tidak mensiasiakan tempo. Hotiaciu dapat lihat care berlompat itu. Bagus serunya tanpa dia merasa. Sincie susul kawannya terus sampai di tembok terakhir, yang warnanya hitam. Ia tidak lihat orang mengejar akan tetapi tak mau ia membuang-buang tempo. Malah untuk bisa lari lebih cepat lagi, ia sambar ceng-ceng, untuk dipanggul di belakangnya, bersama semua kawannya itu, ia kabur terus. Benar di saat mereka mendatangi dekat rumah mereka, Sincie merasakan gatal-gatal pada pundaknya, ada hawa panas yang menghembusnya, apabila ia menoleh ke belakang, ceng-ceng tertawai ia, sinona cekikikan pelahan. Maka legalah hatinya, sebab itu ada suatu tanda kawan ini tidak terluka parah. Segera setelah sampai di dalam rumah, Sincie lantas keluarkan mustikanya, untuk tolongi Tielo Hon dan Sian Tiat Seng, kemudian baru ia periksa lukannya ceng-ceng, yang menjadi kurban senjata rahasia, yang berupa gelang dari kepala agama Gautokau. Kakinya si nona, yang terkena gelang, yang tadinya putih bersih, sekarang telah menjadi berwarna hitam dan dengkak juga, suatu tanda liahainya serangan dari Hotia Ciu. Sincie lantas mengobatinya. Adalah kemudian, selagi semua orang beristirahat, Sincie minta keterangan pada Sian Tiat Seng tentang Gautokau, itu pengemis yang memuja ular berbisa. Gautokau itu biasanya tidak pernah melintas keluar dari wilayah mereka, keempat provinsi Inlam, Kuyetjo, Kuyesai dan Kuyetang, sama sekali belum pernah mereka datang ke utara, Sahutok dan Sinleong dengan keterangannya, meskipun demikian, umum ketahui baik keliahayan mereka. Sekalipun dalam kalangan rimba persilatan, asal orang omong tentang Gautokau, wajah muka orang pasti berubah karena gelisah sendirinya. Sebegitu jauh yang aku ketahui, tak pernah ada orang yang berani main gila terhadap rombongan pengemis itu, Tia Ceng Tiok diam saja sedari tadi, ia telah kerutkan alis ketika ia dengar hal pertempuran di gedung pangeran Sengong itu, akan tetapi, seperti orang yang ingat suatu apa, sehabis katanya Sian Tia Tseng, ia campur bicara. Wan Siang Kong, katanya, orang bilang Uye Bok Tojin dari Butong Pei telah terbinasa di tangannya kawanan Ngo Tokau itu, bagaimana kera kematiannya itu? Siapakah yang telah menyaksikan Yasin Tia Tanya? Jikalau ada yang telah menyaksikan, mestinya saksi itu sendiri tidak akan luput dari tangannya orang-orang Ngo Tokau, Sahut Ceng Tiok. Menurut kalangan orang Kangau, kebinasaannya Uye Bok Tojin itu ada dalam kera sangat hebat dan menyedihkan. Pernah orang-orang Butong Pei meluruk ke Inlam, untuk mencari balas, akan tetapi tidak ada hasilnya. Gou Tokau itu adalah satu rahasia untuk umum, tiba-tiba si Tian Kong perdengarkan suara tak nyata, kemudian dia tegasi Ceng Tiok, Saudara, Tia, apa benar-benar kau tidak kenal pengemis wanita tua itu ditanya begitu, Tia Ceng Tiok perlihatkan romen duka. Aku percaya saudara-saudara merasa heran, sebenarnya aku mempunyai kesulitan, yang sukar untuk aku menjelaskannya, kata dia kemudian. Si Tian Kong tertawa. Aku pernah tempur kau, aku tahu, makin tua kau makin gagah katanya. Siapa juga tidak nanti bilang bahwa kau takut mati. Aku telah terima pesan orang, untuk itu aku telah beri kata-kataku dengan sumpah berat, kata pula Tia Ceng Tiok, maka itu, tak dapat aku bicara. Itu juga sebabnya kenapa aku tak ingin datang ke balai istirahat dari Pangeran Sengong itu, orang tahu, sebagai ketua dari Ceng Tiok Pei, Ceng Tiok tidak nanti bicara dusta, karenanya, orang tidak desak dia untuk menjelaskan kesulitannya itu. Tapi karena itu, untuk sesaat, semua orang berdiam, mereka pada tunduk kepala, hingga gedung menjadi sunyi-senyap. Dalam suasana terbenam itu, mendadak satu Bujang datang masuk. Ada satu nona Chiao mohon ketemu sama Wan Siang Kongel katanya. Ceng-Ceng kerutkan alis dengan tiba-tiba. Dia datang, apakah dia mau katanya? Undang dia masuk sin Chie perintah Bujang menja. Bujang itu menyahuti, lantas ia keluar. Tidak lama ia sudah kembali bersama Chiao Wan Jie. Begitu lekas ia berhadapan sama Sin Chie, nona Chiao segera berlutut, ia memberi hormat sambil menangis menggerung serung. Sin Chie lihat orang pakai pakaian berkabung, hatinya sudah bercekat, tetapi karena si nona berlutut, ia lekas-lekas berlutut juga untuk membalas hormat. Silahkan bangun, nona Chiao, katanya kemudian, mempersilahkan. Apakah ayahmu baik masih nona itu menangis? Ayah, ayah telah dibunuh si orang si bin, katanya dengan tak lancar. Sin Chie terperanjat, sampai ia berjingkrak. Bagaiannya nakah duduknya hal tanya dia dengan bernapsu. Wan Jie sudah berbangkit, ia lolosi satu bungkusannya, untuk diletaki di atas meja, terus ia buka. Isinya itu sebatang pisau belati yang tajam mengkilap di mana antaranya ada sisa tanda-tanda darah terotolan. Sin Chie jumput senjata itu, untuk diperiksa. Maka melihatlah ia ukiran huruf-huruf pada gagangnya, yang dikelam dengan emas, bunyinya Bin Chu Ho A, murid Butong Pei golongan huruf Chu. Itu adalah senjata warisan atau tanda metuk kepada setiap murid Butong Pei, yang biasa diberikan kepada setiap murid yang telah rampungkan pelajaran jah dan diizinkan turun gunung, keluar dari rumah perguruan. Ketika itu hari ayah pulang habis menghadirkan rapat besar di gunung Taisan, Cia Wan Jie segera menerangkan, kami telah mampir di Cie Ciu untuk bermalam di dalam sebuah rumah penginapan. Di hari besoknya, sampai siang ayah masih belum keluar dari kamar, maka aku pergi ke kamarnya, untuk mengasih bangun. Akan tetapi ayah kedapatan sedang rebah dengan sudah tidak bernafas, di dadanya tertancap sebatang pisau belati ini. Wan Siang Kong, aku mohon sukalah kau pikirkan jalan untuk aku, kembali Wan Jie menangis menggerung-gerung. Mulanya Cheng Cheng heran atas kedatangan Nona Chiao itu, timbulah kecurigaannya, akan tetapi sekarang, melihat kesulitan orang itu dan menyaksikan keadaannya yang menyedihkan, timbulah rasa simpati dan kasihannya, lantas saja ia menghampirinya, untuk pegang tangannya Nona Chiao, akan susuti air matanya Nona yang bernasib malang itu. To aku, kata Cheng Cheng di lain pihak kepada Sin Cie, orang Sibin itu sudah berjanji untuk bikin habis persengketaan, kenapa sekarang dia lakukan perbuatan Hinajeni ini, membunuh secara menggelap. Tak dapat kita sedahi perkaranya ini Sin Cie tidak lantas menyahuti, hanya dia berdiam. Dia berpikir, Nona Chiao, tanya aja kemudian, apakah setelah itu kau pernah bertemu sama orang Sibin ini? Dua kali aku pernah bertemu padanya, sahutuan Jie dengan masih menangis sesenggutkan, maka kami telah susul dia. Baru kemarin kami sampai di sini, bagus seru Cheng Cheng. Dia ada di Pak Kia, mari kita cari padanya. Adikku, kau sabar, kau tenangkan diri, pasti aku nanti membalas dendam untukmu Tia Cheng Tiok, Si Tian Kong dan yang lain-lain berdiam saja. Cheng Cheng tahu, itulah tentu disebabkan mereka tak ketahui duduknya hal. Maka Nona He'e lantas ceritakan pengalamannya Sin Cie di Kim Leng di mana pemuda itu telah pecahkan ilmu silat liang Gie Kiam Hoat untuk mengakurkan perselisihan di antara Chiao Kong Li dan Bin Chu Hoa. Mendengar ini, Cheng Tiok semua menjadi tidak puas. Teranglah Bin Chu Hoa sudah langgar kehormatan kaum Kang O, perbuatannya itu ada sangat busuk. Makhluk apa Bin Chu Hoa itu tanya si Tian Kong dalam sengitnya. Ingin aku si tua bangka si si mencoba menempur di Acia Wan Jie lantas menjura kepada Tian Kong beramai. Aku mohon semua paman untuk membelakan perikeadilan, minta dia. Tia Cheng Tiok pun sengit sekali, hingga dia ke perak meja. Di mana adanya Bin Chu Hoa sekarang dia tanya. Tidak perlu libu Tong Pei banyak anggau tanya dan berpengaruh, aku si orang si Tia tak gentar terhadap mereka setelah kebinasaan ayah. Kemudian Chiao Wan Jie menerangkan lebih jauh, bersama beberapa suko aku rawat jenazahnya, tetapi sekarang ini jenazah itu masih dititipkan di rumah Jain Piausu dari Kong Bu Piao Kiok di Chie Chiu. Segera setelah itu, aku mencoba mengundang sejumlah sesama orang Kang Ou, untuk mereka tolong cari tahu di mana beradanya Bin Chu Hoa. Aku bersyukur kepada roh ayahku, selang beberapa hari telah datang kabar dari sahabat-sahabat di Hoa Olam, ada di antara mereka yang dapat lihat orang si bin itu sedang dalam perjalanan dari Hoa Olam ke Pakhia. Atas warta itu, pihak kami sudah lantas bekerja. Pelbagai Hyo Chu dalam dan luar dari Kim Lyong Pang bersama semua To Chu dari semua pelabuhan darat dan air telah berpencar diri, untuk mencari dan memegat, dua kali telah dilakukan pertempuran, saban-saban dia bisa loloskan dirinya. Tidak beruntung adalah aku, karena aku tidak punya guna, pernah satu kali, aku kena dilukai dia. Sin Chie lihat, pundak kiri dari si nona masih dibalut. Ia merasa kasihan berbareng kagum. Pasti nona ini, meskipun kalah tangguh dari Bin Chu Hoa, untuk membalas sakit hati ayahnya, sudah berlaku nekat, dia tempur mati-matian musuh besarnya itu. Tentu sekali dia ini bukannya tandingan Bin Chu Hoa. Sampai kemarin kami terus kuntit orang si bin itu, Wan Jie melanjuti keterangannya. Sekarang kami telah ketahui di mana dia telah pernahkan diri, di mana tanya Ceng-Ceng dengan bernapsu. Mari lekas kita satroni dia, supaya dia jangan keburu-mabur lagi. Dia bertempat di Gang Ho Ki Ho O Tong di dalam sebuah rumah, sahut Wan Jie. Seratus lebih orangku sudah memasang netu di sekitar rumah itu, diam-diam Sintie manggut-manggut. Meskipun nona ini masih muda tapi ia cerdik dan pandai bekerja, memuji ia dalam hatinya. Kaum Kim Leong Pang telah keluar dalam rombongan seluruhnya, pasti sekali sebelum mereka dapat binasakan Bin Chu Hoa, belum mereka mau sudah, barusan saja di tengah jalan aku telah bertebu sama satu sahabat yang juga baru kembali dari rapat di Taisan, menambahkan nona Chiao itu, dari dia itu aku dapat tahu bahwa kau justru berada di sini, Wan Siang Kong, Si Tian Kong tunjuki jempol nja, dia bersenyum puas. Nona Chiao, sempurna sekali tindakan kau ini dia memuji. Menurut kau, sudah terang Bin Chu Hoa itu telah berada di dalam genggamanmu, tetapi kau toh masih datang kemari untuk minta keadilan dari Beng Chu kita, supaya kaum Kang Kong nanti mengutuk Bin Chu Hoa yang harus dibikin binasa itu. Bagus, bagus. Kapan kamu hendak turun tangan kemudian Sin Chie tanya? Sebentar malam jam 2, jawab Wan Jie, yang terus bungkus rapi pula pisau belati yang meminta jiwa ayah Nja itu. Ya, simpan senjata ini, adik, kata Cheng Cheng. Sebentar kau gunakan ini untuk dikamampus musuhmu itu. Nona He'e pun sengit seperti yang lain-lainnya, hingga lenyap kecurigaan atau cemburuan-nya. Wan Jie manggut terhadap Nona ini. Diam-diam Sin Chie menghela nafas. Ia berkasihan terhadap Xiao Kong Li, ia sayangi ketua Kim Lyong Pang itu. Ia tahu jago ini berbudi, siapa sangka dia mesti binasa di tangan jahat. Di sebelah itu, ia menyesal sekali, ia pun berkhawatir. Permusuhan ini akan menghebat dendaman di antara Butong Pei dan Kim Lyong Pang. Apabila orang saling dendam tak putusnya, sampai kapan itu dihabiskannya? Untuk selanjutnya, pasti bahaya akan saling menimpa satu pada lain. Pemuda kita lantas tahan Wan Jie bersama, untuk si Nona beristirahat, untuk diajak bersantap sama-sama kapan Seng Sore telah sampai, sesudah mana, ia bersiap. Cheng Cheng dan Tielo Han tak dapat turut karena mereka sedang terluka. Juga Sian Tiat Seng tidak ikut, karena kepala opas itu telah diantar pulang ke rumahnya. Maka itu cuma Tia Cheng Tiok, Si Tian Kong, Apa, O Kui Lem dan Ang Seng Hei yang bisa memberikan bantuannya. Begitu Seng malam sampai, bernam mereka berangkat dengan Chia Wan Jie jalan di muka untuk jadi petunjuk jalan ke Gang Ho Ki Ho Oto. Cheng Cheng menyesal yang ia tidak dapat turut, saking masgul dan mendongkol, ia lantas kutu Ki Ho Ti A Chiu yang telah lukai padanya. Kapan Sian Tia beramai sampai di dekat gelang, beberapa muridnya Kong Li, yang sedang memasang meta, papak mereka. Lantas saja mereka kisiki bahwa Bin Chiu Ho A masih ada di dalam rumah bersama Tong Hian To Jin, suhengnya dia itu. Mereka pun girang sekali menampak Sian Tia telah dapat diundang. Semua orang telah ketahui baik keliahayannya anak muda ini. Wan Siang Kong, apa boleh kita turun tangan sekarang juga Wan Jie tanya pemuda kita. Nona ini cerdik dan bisa memikir panjang, tak mau ia mendahului Beng Chiu itu. Sabar dulu, Sian Tia bilang, sekarang minta semua orang berjaga-jaga seperti biasa, mari kita sendiri pergi mengintai dulu. Baik, jawab Nona itu, yang terus kisiki kawan-kawannya. Maka mereka itu lantas undurkan diri. Sian Tia ajak semua kawannya mendekati rumah, lantas mereka saling susu lompati tembok, untuk masuk ke dalam. Seng He masih belum sempurna ilmunya entengkan tubuh, di waktu ia lompat turun ke tanah, ia menerbitkan suara, benar suaranya enteng sekali, akan tetapi di dalam rumah, di dalam kamar, api padam seketika. Sampai waktu itu Cia Wan Jie tak dapat kendalikan lagi hatinya. Ia pun rupanya khawatir musuh nanti lolos pula. Maka ia lantas perdengarkan suara suitannya. Suara itu pelahan, akan tetapi menyambut itu, di empat penjuru rumah, di pojok tembok, segera muncul pelbagai kepala orang, ialah orangnya yang mengurung rumah itu. Habis itu, Wan Jie perdengarkan suaranya yang keren, orang si bin, lekas kau keluar. Kau lihat, siapa telah datang kemari sunyi rumah itu, tidak ada suara jawaban. Nyalakan api Wan Jie berseru. Semua nyerbu ke dalam orang-orang Kim Leong Pang, dan sahabat-sahabat mereka, yang datang membantu, taati seruan itu. Mereka memang telah siapkan obor. Maka sebentar saja, teranglah cahaya api. Empat tanggauta, yang memegang obor, maju di depan, golok mereka dipakai melindungi diri. Dengan tiba-tiba saja terdengar beberapa kali suara beruntun, menyusul itu, tiga batang obor padam apinya, hingga tinggal yang satu, kemudian menyusul itu, dua bajangan kelihatan lompat mencelat lari arah rumah itu. Dengan serentak, orang-orang Kim Leong Pang lompat menerjang, hingga selanjutnya, riuhlah suara pelbagai senjata beradu satu pada lain. Kembali terdengar suara suitan, kali ini itu disusul sama merangsaknya orang-orang di empat penjuru, sedang api obor pun jadi bertambah, sehingga pekarangan di situ jadi terang sekali, bagaikan siang saja. Tong Hyantolo Jin dan Bin Chu Hoa telah lakukan perlawanan dengan membaliki belakang satu sama lain, dengan jalan ini mereka hendak cegah mereka nanti terbokong. Mereka perlihatkan ilmu pedang mereka, sebab rupanya mereka insyaf, saat ini adalah saat mati atau hidup mereka. Tidak heran, karena kere berkelahi mereka, sebentar saja sudah ada tujuh atau delapan orang Kim Leong Pang yang kena dilukai. Akan tetapi, delapan orang mundur, serombongan yang lain maju menggantikannya. Sebabnya orang ini sangat gusar, mereka setia kepada kawan, sehingga mereka tak takut mati. Repot juga Bin Chu Hoa dan Su Hengnya itu menghadapi demikian banyak musuh, yang nekat semua. Benar mereka bisa lukai beberapa orang lagi, tetapi mereka sendiri pun tak bebas dari serangan-serangan musuh-musuh yang seperti kalap itu. Begitulah Tong Hyantolo terlukap pada bahu kirinya, sehingga ia mesti gusar pedangnya ke tangan kanan. Kedua orang Butong Pei ini berkelahi menurut ilmu silat liang gie kiam hoat, Tong Hyantolo mencekal pedang di tangan kiri, Bin Chu Hoa di tangan kanan, dengan itu, mereka bisa bergerak dengan leluasa. Sekarang dua-dua pedang berada di tangan kanan, perlawanan mereka menjadi kipa, gerakan mereka jadi kendor sendirinya. Lagi beberapa saat, Tong Hyantolo terluka pula dan Chu Hoa pun tak terluput, dalam keadaan seperti itu, mereka juga tidak sempat menyingkirkan diri, saking hebat dan rapatnya kepungan. Tidak semua musuh lihai tapi mereka nekat, mereka tak dapat dipandang ringan. Sin Cieliat kedua orang sudah dapat beberapa luka, ia anggap tak boleh ia menonton lebih lama pula. Ia juga beranggapan, satu jiwa mesti diganti dengan satu jiwa, cukuplah kalau Bin Chu Hoa sendiri yang dibikin binasa, tak usah Tong Hyantolo Jin kawani suteenya itu pergi menghadap Raja Aherat. Maka itu, di saat dua jago butong itu tinggal rubuh binasa, mendadak ia loncat ke antara mereka, pedang Kim Choa kiam ia babatkan di tengah-tengah. Sekejap saja, kedua pedangnya Tong Hyantolo Jin dan Bin Chu Hoa Sapat terkutung, begitu juga beberapa ujung pedangnya orang-orang Kim Leong Pang yang sedang mengetung hebat. Tahan Sin Ciei berseru. Gerakan ini membuat kedua pihak tercengang, tapi ia sendiri pun melengak sesaat, saking kagum sendirinya. Ini adalah untuk pertama kali ia gunai pedang ular emas itu, di luar dugaannya, pedang itu sangat tajam. Sebenarnya dia hendak halau semua senjata tidak tahunya, semua senjata yang bentur Kim Choa kiam telah kutung sendirinya. Bin Chu Hoa telah mandi darah, kaget ia menampak Sin Ciei. Dalam saat itu juga, habislah pengharapannya. Melayani musuh-musuh Kim Leong Pang saja sudah berat, bagaimana dapat ia tempur jago muda itu, yang sekarang malah bersenjatakan pedang mustika? Tong Hian Tolo Jin juga putus asa, sehingga ia lantas lemparkan pedangnya yang sudah buntung tapi ia tertawa menyengir. Tak tahu aku, dalam hal apa kami dua saudara, telah berbuat salah terhadap kau, Tuan, maka kau telah desak kami begini rupa tanya imam itu. Di mulutnya, Tong Hian mengucap demikian, diam-diam ia rogok keluar pisau belati di pinggangnya, pisau mana ia terus pakai menikam dadanya. Rupanya dalam berputus asa, ia jadi berpikiran pendek juga. Sin Ciei lihat kenekatan itu, ia ulur kedua tangannya, secara sangat sebar. Dengan tangan kiri ia menolak dada orang itu, dengan tangan kanan ia menyambar ke lengan si imam, maka di lain saat, ia telah dapat rampas pisau belati itu yang tajam berkilauan. Malah dalam sekelebatan itu, Sin Ciei bisa lihat huruf-huruf ukiran pada gagangnya belati yang berbunyi, Tong Hian Tolo Jin murid butong pegolongan huruf Chu, dan pisau belati itu mirip benar macamnya dengan pisau belati Bin Chu Hoa yang dipakai membunuh Chiao Kong Li. Mukanya Tong Hian Tolo Jin jadi merah padam, lalu pucat pias. Satu laki-laki boleh dibunuh tetapi tak dapat diperhina dia berseru. Aku tahu ilmu silatku belum sempurna, aku bukannya tandingan kau. Maka biarlah aku binasa dengan kau tonton. Lekas kembalikan pisauku itu kepadaku imam ini nyata bernyali besar, keras hatinya. Sin Ciei khawatir orang bunuh diri, tidak saja ia tidak kembalikan pisau itu, ia malah selipkan di pinggangnya. Mari kita bicara dulu sampai terang, baru nanti aku kembalikan kepadamu, katanya, dengan sungguh-sungguh. Tapi Tong Hian Tolo Jin sedang gusar, dia jadi bertambah murka. Jikalau kau hendak bunuh aku, bunuhlah menjerit dia, tak dapat kau terlalu menghina jeritan ini disusul sama satu sampokan tangan ke muka si anak muda. Sin Ciei khawatir dengan mundur satu tindak. Kapannya aku hinakan kau dia tanya. Benar-benar ia heran. Tong Hian masih sengit, dia hunjuk rumen bengis. Pisauku itu ada pisau hadiah dari Chow Su kami dari Butong Pei kata dia dengan nyaring. Maka pisau itu biarnya aku mesti hilang jiwa, tak dapat dibiarkan jatuh di tangan lain orang L. Kembali Sin Ciei eran hingga is tercengang. Berbareng dengan itu kecurigaannya jadi semakin besar. Kalau pisau ini dipandang begini suci, kenapa bin Chuhawat tinggalkan di tubuh Chiaokong Li sehabis dia bokong ketua Kim Liyong Pang itu? Demikian dia berpikir. Ia keluarkan pisau itu untuk dikasih pulang kepada pemiliknya. Tau Tiang, ada satu hal untuk mana aku mohon keterangan kau, kata ia dengan sikapnya yang sabar. Imam dari Butong Pei itu sambuti pisaunya, karena ia dengar orang punya suara menghormat. Ia pun tidak bersikap keras lagi. Silahkan, sahut dia dengan ringkas. Sin Ciei berpaling kepada Chiawan Jiei. Nona Chiaw, mari bungkusan kau, kasihkan padaku dia minta Wan Jiei menghampirkan, akan serahkan bungkusannya yang berisikan pisau belati bin Chuhawat. Ia belum tahu tindakan Sin Ciei. Lebih jauh, ia pun tak hendak menanyakan Jiei, akan tetapi ia cekal keras sepasang goloknya. Ia awasi dengan dengis pada bin Chuhawat, siapa sebaliknya berdiri dan didampingnya Tong Hyantuo Jin. Dengan sabar Sin Ciei buka bungkusan itu, hingga kelihatanlah isinya, menampak mana, Tong Hyantuo Jin dan Bin Chuhawat perdengarkan seruan tertahan dari mereka, lebih-lebih Bin Chuhawat sendiri yang kenali pisaunya itu. Di pihak lain, orang-orang Kim Lyong Pang yang melihat bukti senjata pembunuhan ketua mereka, lantas ingat kebinasaan hebat dan menyedihkan dari ketua mereka itu, berbareng sedih, kemurkaan mereka pun timbul pula secara. Tiba-tiba, hingga dengan Roman sangat bengis, mereka bertindak maju. Ini, ini, adalah senjataku seru Bin Chuhawat. Dari mana kamu dapatkan ini? Tanya dia, sambil lulur tangannya, untuk ambil pulang pisau belati itu. Sin Ciei tarik pulang tangannya, tetapi di sebelah dia, Ciao Wan Ciei membacok dengan goloknya, kepada lengan orang, hingga Bin Chuhawat mesti dengan sebat tarik pulang tangannya. Panas Wan Ciei, maka ia maju, untuk membacok pula. Sabar, kata Sin Ciei, yang lintangi tangannya, untuk mencegah. Mari kita tanya jelas dulu, karena tak dapat ia menyerang lebih jauh, Wan Ciei menangis, air matanya bercucuran dengan dras. Bin Chuhawat agaknya tidak mengerti, dia berseru, ketika dulu kita bikin pertemuan di Lam Hia, urusan telah dibereskan, persengketaan kedua pihak telah didamaikan dan dibikin habis, kenapa orang-orang Kim Lyong Pang tidak pegang kepercayaan dan kehormatannya? Kenapa kamu berulang-ulang kali dengan care gelap hendak bikin celaka padaku? Sekarang kamu suruhlah Ciao Kong Li keluar, mari kita berpadu diri, untuk bicara biar jelas. Jikalau benar aku siorang si bin yang bersalah, dihadapan kamu aki nanti bereskan diriku sendiri, tidak nanti aku menyangkal belum sempat Bin Chuhawat tutup mulutnya, beberapa orang Kim Lyong Pang telah bentak dia, ketua kami telah kau bunuh, sekarang kau masih berpura-pura, kau hendak mencoba bersihkan dirimu, manusia inadina dan busuk Bin Chuhawat, begitu juga Tong Hyantolojin, melengat. Mereka kaget dan heran bukan main. Apa tanya mereka? Ciao Kong Li telah terbinasa Shin Chiei tampak wajah orang itu sungguh-sungguh, ia mau percaya mereka itu bukannya sedang bersandiwara. Ah, benar-benar mesti ada halnya dalam urusan ini, pikir ia. Maka ia lantas tegasi, apakah benar-benar kamu tidak ketahui bahwa ketua Kim Lyong Pang telah terbinasa tidak sahut Bin Chuhawat. Sejak itu hari aku kalah dan aku serahkan rumahku, aku tak punya muka lagi akan hidup dalam dunia Kang Ou, aku lantas pergi ke Kai Hong kepada Toa Suhen Kucui In Toa Tiang yang mewariskan guru kami menjadi ketua, untuk memberi penjelasan kepadanya, untuk kami berdamai, sayang itu waktu aku tak dapat bertebu sama Suhen Kucui itu. Adalah sekembalinya dari Kai Hong, dengan tak aku ketahui apa sebab musababnya di tengah jalan, dua kali aku dipegat orang-orang Kim Lyong Pang hingga kita mesti bertempur hebat. Aku tidak mengerti kenapa Ciao Kong Li terbinasa Ciao Wan Jiei ada seorang yang pintar, mendengar perkataannya orang si bin ini, melihat wajah orang itu, dia mulai bercuriga. Tiba-tiba saja ia menangis pula, dengan sesenggukan. Ayahku, ada, ada orang bunuh secara menggelap dengan pisau belati ini katanya dengan susah payah. Umpama kata benar bukannya kau yang lakukan pembunuhan itu, mestinya dia adalah sahabatmu Bin Chuhawat terkejut. Ah, ah, inilah, inilah apa bentak Ciao Wan Jiei. Bin Chuhawat bungkam, agaknya ia hendak bicara tetapi batal, nampaknya ia merasakan suatu kesulitan. Orang-orang Kim Lyong Pang menjadi panas pula, sedang tadinya mereka pun sudah melengat, mereka mau percaya, benar-benar musuh ini berdusta, maka lantas mereka maju pula. Tong Hyantolo Jin ambil pedang buntung dari tangannya Bin Chuhawat, dia lempar itu ke tanah sebagaimana pedangnya sendiri tadi, kemudian ia angkat dadanya. Jikalau Chuan Chuan lebih suka sakit hatinya Ciao Lu Pang Chu tak terbalas untuk selamanya-lamanya, dan kamu kehendaki supaya si penjahat diam-diam tertawai kamu dari samping, baiklah, kami berdua saudara suka serahkan jiwa kami. Sama sekali kami tidak takut mati demikian katanya. Menampak keberanian orang itu, orang-orang Kim Lyong Pang merandek, sanksi mereka untuk serbu imam itu. Sin Yee lantas berkata pula, jikalau begini, kelihatannya Ciao Lu Pang Chu bukanlah kau yang bunuh, saudara bin tanya dia. Aku mengaku aku si orang si bin tidak punyakan kepandayan cukup, jawab bin Chuhawat, akan tetapi aku mengerti benar hidupnya seorang di dalam dunia mengandali kepercayaan, kehormatannya. Aku telah kalah di tangan kamu, selagi sekarang ada orang jahat yang mainkan perannya secara diam-diam, bagaimana aku bisa datang pula ke Lam Hia untuk melanjuti permusuhan, tetapi Ciao Lu Pang Chu bukannya terbunuh di Lam Hia, Sin Chie terangkan. Bin Chuhawat heran. Dimanakah itu terjadinya dia tanya. Di Chie Chiu, inilah terlebih aneh pula kata Tong Hian To Jin. Kami dua saudara, sudah lebih daripada 10 tahun belum pernah injak pula kota Chie Chiu. Kecuali kami mempunyai pedang terbang, tidak nanti kami bisa rampas jiwa orang di tempat jauhnya ribuan li. Apakah ini benar Sin Chie tegaskan? Tong Hian tepuk batang leharnya. Kepalaku ada di sini ia jawab. Habis, dari mana datangnya pisau belati ini tanya Wan Chie. Jikalau sekarang aku berikan keteranganku, aku khawatir kamu tidak dapat mempercayai aku sahut Tong Hian. Sekarang mari aku ajak kamu beramai ke suatu tempat, di sana kamu nanti baru ketahui duduknya hal. Su Heng, jangan mencegah Bin Chu Ho A, yang agaknya jadi sangat gelisah. Wan Siang Kong dan Nona Chiaw ada sahabat-sahabat baik, sama sekali tidak ada halangannya, bilang Tong Hian. Bin Chu Ho A bungkam. Kemana kita pergi Wan Chie tanya. Tong Hian To Jin tidak segera menjawab, hanya ia kata aku cuma hendak ajak Wan Siang Kong berdua dengan kas aja, Nona Wan. Lebih banyak lagi, tak dapat.